What's up guys, welcome back to my youtube channel Hari ini gue mau review Review makanan Atau snack lah Kecil soalnya Snack buatan Mahasiswa IPB Khususnya Jurusan Supervisor jaminan mutu pangan Sekarang edisinya IPB Gue sendiri kuliah di IPB Tepatnya di sekolah vokasi IPB Jurusan akutansi Tapi gue mau review Makanan buatan Kakak tingkat gue jurusan Supervisor jaminan mutu pangan itu Gimana kalian pasti penasaran Kan makanan apa yang gue review Makanannya adalah Pastel hitam Kalian pasti belum terlihat Pastel hitamnya Yuk Kita saksikan Sampai jumpa Sampai jumpa Mas inquilinan Hai Second Chiuno Oke guys, sekarang gue bakal nyobain pasta hitam ini Ada rasa ayam sama bihun Rasa ayam Dan ini rasa bihun Oke Oke, sebelum gue nyobain makanan ini Gue bakal membahas komposisi dari makanan ini Yang pertama ada terigu Lalu ada bihun Wortel Air Telur Andaliman Margarin Arang bambu Garam Bawang putih Dan gula Nah, buat yang belum tau andaliman itu apa Andaliman itu adalah tumbuhan Yang berasal dari batak toba Biasanya tumbuhan itu digunakan untuk memasak di sana Itu adalah bumbu khas di batak toba sana Terus yang membuat pastel ini menjadi hitam adalah Charcoal atau Arang Arang bambu ini bisa Berbentuk pil atau serbuk Setahu saya itu Arang ini dilarutkan Agar bisa Menjadi bahan di suatu masakan Ya, sekarang Saatnya kita mereview Makanan buatan mahasiswa IPB ini Dari packagingnya Ini khusus mahasiswa banget ya Karena ini dijual per piece Sehingga packagingnya hanya seperti ini Simple Dan harganya itu sangat murah Buat mahasiswa Cocok banget buat bentuk mahasiswa Hanya 3.000 sampai 4.000 rupiah saja Packagingnya sih lumayan Ini udah ada stickernya juga Ada rasa Pilihan rasanya juga Sekarang Langsung aja kita cobain ini Pertama dari rasa Ayam dulu dah Rasa ayam Oke Unbox Unbox Jadi Untuk satu piece Pastel hitam ini Di dalam packagingnya Kalian dapat Satu piece pastel hitam Dan Satu saset Saos Tapi Gue nyobain ini aja Masa pakai saos Saat dipegang Ini Rasanya Padahal lembek Gak keras Kayak pastel Pada umumnya Ya mungkin Akan banyak Perbaikan Karena menurut gue ini unik banget Dan buatan mana Mahasiswa juga Masih baru lah ya Mungkin bisa dikembangkan lagi nantinya Untuk menjadi garing dan sebagainya Ini kulitnya lembek Gak kaya pastel Pada umumnya Gak banget Kita cobain aja langsung Ini rasa ayam Rasanya Enak Cuman kulitnya Agak lembek aja Buat kulitnya Gue lebih suka Kulit pastel hitam ini Daripada pastel yang biasa Yang warnanya golden gitu Menurut gue Rasa Kulitnya lebih enak Dari yang biasanya Untuk kesiannya Yang ayam juga ada wortelnya Dan sayurannya Ya ini Sehat banget lah Enak nih Murah juga Cocok buat kantong mahasiswa Yang belum beli silahkan Instagramnya ada di sini Untuk yang belum tahu Manfaat dari Karko ini Atau arang ini Manfaatnya itu adalah Dia itu bisa Yang pertama Dia itu bisa Memutihkan gigi Terus Melancarkan Pencarnaan kalian Terus Mengeluarkan racun Yang ada di tubuh kalian Ini itu sebagian kecil Manfaat dari karko Atau arang Arang hitam ini Sekarang gue bakal nyobain Yang rasa bihun Nah bagi dua dulu Bihunnya Enggak Bihunnya banyak Wartong sayur juga Gue cobain aja ini Gue pribadi gue lebih suka yang bihun Karena gue Karena gue doyan sama bihun ya Ini tergantung kaliannya Sukanya ayam atau bihun Tapi dua-duanya enak Dan menyehatkan Ini ukurannya kecil Saat ini mungkin kecil Karena dijual hanya untuk mahasiswa Nanti gue gak tahu Menurut gue Makanan ini punya potensi di pasar Mungkin nanti Bisa dikembangkan lagi Menjadi lebih besar ukurannya Dan lebih garing kulitnya Gak ada yang tahu Semoga aja Makanan ini bisa laku di pasaran Ya, mungkin segitu aja video dari gue Semoga kalian suka Jangan lupa Subscribe gue Like Comment di bawah Dan juga Share Jangan lupa Dukung terus Produk buatan Anak Bangsa Stay Strong